Baik Bapak silahkan dijelaskan terlebih dahulu ini ya bagaimana mengendalikan lalat buah dengan cara organik ini Terima kasih Mbak Ida Kali ini kita akan membahas tentang lalat buah yang itu sebagai hewan pengganggu buat kita semua Perlu kita ketahui bahwa lalat buah yang ada di lahan pertanian Ini sangat-sangatlah sebagai hewan pengganggu buat para petani semua Untuk itu bagaimana cara mengendalikannya tentang lalat buah tersebut Kita nanti secara organik akan kita bahas bagaimana untuk mengendalikan lalat buah tersebut Untuk lalat buah apalagi di musim hujan ini betapa populasinya besar sekali Itu ditandai dengan adanya buah seperti buah cabai, buah terong, buah pare, buah jambu Kalau itu tahunan itu sangat-sangatlah dilihat dengan adanya lalat buah ini Bahkan lalat buah ini kalau sudah populasinya tinggi itu petani akan gagal untuk panennya Karena ini ditandai dengan adanya kalau misalkan di cabai itu ada bercak hitam disitu Lama-kelamaan nanti akan melebar dan itu nanti akan rontok Nah bagaimana cara untuk mengatasi dengan buah ataupun lalat buah tersebut Itu sebetulnya sangat gampang Kita sediakan dengan air, kita sediakan tempat seperti ini adalah botol yang air mineral yang tidak bermanfaat Kita sediakan kawat, kita sediakan kasa ataupun itu kapas Yang nantinya itu nanti akan kita buat bagaimana agar tanaman pada pertanian tersebut Tidak akan dihinggapi lalat dan lalat nanti akan masuk ke situ Jadi kita nanti akan buat perangsang secara organik Kalau biasanya itu kita menggunakan untuk merangsang lalat buah ini dengan menggunakan dengan bahan aktis Disinfektan metilerogenol kalau di pasaran itu ada merek metagenol, megagenol dan lain sebagainya Kalau kita sebetulnya di alam ini sudah ada contohnya di bunga telaseh Kita nanti akan kita gunakan dengan bunga telaseh untuk merangsang agar lalat buah yang ada di tanaman kita Yang ada di buah kita itu tidak akan hinggap di sana tapi nanti akan kita rangsang di sana Nah dengan cara kita sediakan tempat air mineral, kita sediakan kawat, kita sediakan kasa ataupun kapas Dan ini adalah merupakan kayaknya sih minyak goreng Tapi ini sebetulnya adalah dari bunga telaseh yang sudah kita aliskan, kita blender dan kita ambil sarinya Jadilah seperti ini Kemudian nanti dari minyak telaseh itu sebagai perangsang daripada lalat buah agar nanti lalat buah tidak inggap di buah yang kita tanam Tapi nanti akan masuk di dalam botol ini Dengan caranya yang pertama itu botol ini nanti kita kasih air, air biasa itu, air biasa seperti ini Nanti kita masukkan di botol ini, kita masukkan kurang lebih seperti ini ya Ya, kurang lebih seperti ini Setelah itu, ini yang sudah kita buat adunan dari bunga telaseh, kita masukkan kapasnya Kita masukkan sampai tercelup semua Setelah ini kita masukkan di botol mineral Gampang sekali setelah itu, ini kita ada lubangnya Biar nanti lalat buah itu masuk Setelah masuk, setelah menghirup sari telaseh itu nanti akan langsung masuk ke air ini dan tidak bisa keluar lagi Itu pingsan atau gimana Pak? Gimana? Pingsan berarti lalat buah atau setelah menghirup? Setelah menghirup itu lama-lama karena setelah ini menghirup nanti mungkin sudah akan terus disitu akan stres Kalau stres nanti akan masuk situ akhirnya jatuh di air tersebut Setelah itu, ini nanti kalau misalkan tanaman cabai ataupun tanaman pare ataupun tanaman yang lain Ini bagaimana cara tempatnya, ini taruh dimana seperti itu Ini kurang lebih kalau kita menaruh yang efektif itu antara tanaman yang kita tanam dengan perangsang yang sudah kita buat ini Ini kita taruh kurang lebih 1 sampai 2 meter Kenapa? Kok tidak di tengah yang petani ini sering itu dikasihkan di tengah-tengah tanaman kita Kalau dikasihkan tanaman kita itu kadang lalat buah yang tidak masuk itu akan kembali lagi Kalau ini ditaruh di pinggir-pinggir itu nanti lalat buah akan menyerang minggir semua Dan di pinggir nanti selang 5 meter kita kasih perangsang 5 meter kita kasih perangsang dan itu nanti mengelilingi tanaman itu Insya Allah tanaman yang kita tanam itu akan bebas daripada lalat buah seperti itu Itu sangat gampang sekali nanti bisa dipraktekan oleh mitra tani semua Jadi itu tadi untuk letaknya harus diperhatikan ya Pak? Ya diperhatikan Jangan di tengah-tengah tanaman Jangan di tengah-tengah tanaman Berarti jadi ada segerombolan tanaman kemudian ada jarak 1 atau 2 meter 5 meter biar nanti lalat buah itu tidak justru masuk ke tanaman Dan nanti kalau nanti di tanaman sebetulnya itu nanti juga ada bagaimana untuk mengendalikan lalat buah yang sudah ada di tanaman Tapi tidak mau masuk ke perangsang yang sudah kita buat Itu sebetulnya juga gampang sekali kita sediakan daripada getah pinus Itu getah pinus itu sebagai anti-fiden mbak Anti-fiden itu maksudnya anti-insek Sehingga kalau tanaman sudah kita semprot pakai getah pinus itu Itu nanti lalat buah tetap ada di situ tapi tidak mau makan Kalau tidak mau makan puasa-puasa terus akhirnya dia juga mati seperti itu Ya baik Sementara itu Ya kalau kembali ke yang sari telas ini tadi berarti dia bisa bertahan berapa lama Pak? Sekali celupan itu? Untuk sekali celupan itu kurang lebih 5 sampai 7 hari Oh lama juga ya berarti ya 5 sampai 7 hari ya kemudian nanti bisa di celupkan lagi begitu? Ya kita ganti kapas kita ganti kasar itu nanti kita celup lagi kita berikan tempat yang sama Yang sudah terdapat lalat buahnya itu kita buang kita perbarui lagi seperti itu setiap 5 sampai 7 hari Kalau botolnya sama tidak masalah ya? Tidak masalah Isinya dibuang? Isinya dibuang terus diganti untuk perangsangnya Begitu ya